Pemirsa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dirancang tumbuh sebesar 5,75 persen. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 4,8 triliun rupiah lebih yang didominasi dari pendapatan asli daerah PAD sebesar 3,5 triliun rupiah lebih. Hal ini disampaikan oleh PJ Gubernur Bali Samade Mahendra Jaya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 di ruang sidang utama DPRD Bali Senin 30 September 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Bali Dewomade Mahayadnyo Dewojek didampingi Wakil Ketua Sementara Iwayan Disil Astawa. PJ Gubernur Mahendra Jaya menjelaskan target-target makro pembangunan Bali tahun 2025 disusun optimis tetapi tetap realistis dengan berpijak pada capaian pembangunan sampai dengan semester 1 tahun 2024 ini. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah 5,75 persen, laju inflasi untuk terjaga di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan 4 persen, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 2,31 persen. Target-target makro tersebut serta target sektoral lainnya diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2025 sejalan dengan tema pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 yaitu pemantapan transformasi ekonomi Kerti Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera serta memperkuat daya saing daerah dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif serta menggali sumber-sumber pembiayaan lain secara lebih inovatif. Main Rajaya mengungkapkan gambaran umum Rancangan APBD Semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 yaitu pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,8 triliun lebih yang terdiri dari PAD sebesar Rp3,5 triliun lebih meliputi pajak daerah sebesar Rp2,6 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp335 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp193 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp363 miliar lebih, sedangkan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,3 triliun lebih. Ketut Winato Bali Post melaporkan.